Kebakaran menghanguskan puluhan kubik kayu olahan di sebuah gudang milik perusahaan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah pada Sabtu 20 Agustus petang. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran api melalap puluhan kubik kayu olahan di sebuah gudang milik PT Palu di Desa Telangkah, Kecamatan Katingan, Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah pada Sabtu petang. Api yang membumbung tinggi membakar kayu olahan jenis meranti dan banuas yang kondisinya kering hingga api nyaris turut menghanguskan bagian atap gudang perusahaan yang sudah lama tidak dipungsikan tersebut. Untuk melokalisir api agar tidak menyambar bangunan gudang, sejumlah mobil damkar milik pemerintah Kabupaten Katingan dibantu BPBD serta BPK didatangkan ke lokasi kebakaran. Sekitar lebih dari satu jam kemudian, api baru dapat dijinakan petugas dengan terus-menerus menyiramkan air ke titik api. Menurut warga, saat peristiwa terjadi sekitar pukul 6 petang, api pertama kali terlihat dari bagian bawah tumpukan kayu secara perlahan membesar. Pembeli tadi, api jam 6, api itu saya naruh di sini tadi, dari tengah ini. Pembeli sana di mesgit. Pak Sahlan melihat apinya, tidak begitu, nyala lah, pelan-pelan. Dia bilang sebalik petadang, kepakaran, cari selang. Ini kayu dulu, ini kan. Dari PT apa ini, Pak? PT Petanoi. Diduga kebakaran tumpukan kayu olahan tersebut disebabkan oleh faktor kesengajaan oleh seseorang yang sengaja membakarnya karena gudang tersebut selama ini tidak dialiri listrik. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran kini tengah diselidiki petugas polres Katingan dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainyus, melaporkan.